Halo semuanya bonsai Kembali lagi dengan saya di pecinta bonsai Kali ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman pecinta bonsai Tentang bagaimana teknik untuk memperbesar batang bonsai asam jawa Jadi sebelum lanjut ke video Ada baiknya buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel saya ini Dan buat teman-teman yang belum men-support channel saya Klik tombol subscribe di bawah ya Karena berkat dukungan kalian Saya ke depannya semakin bersemangat Dalam membuat konten-konten video tentang bonsai Yang dapat menghibur dan juga bermanfaat ya Jadi klik tombol subscribe Ada dua teknik yang saya gunakan dalam memperbesar batang bonsai asam jawa Jadi teknik yang pertama yaitu semigron Nah kenapa saya katakan semigron karena Bahan bonsai asam jawa ini saya sebelumnya sudah tanam di pot Kemudian potnya ini saya taruh di pot sehingga akar dari bonsai asam jawa ini ketika sudah lewat dari pot ini Maka akarnya akan leluasa dalam mencari nutrisi dan juga makanan sehingga bonsai ini bisa tumbuh dengan sangat subur ya Oke Jadi sebelumnya sebelum saya tanam ini bonsai asam jawa ini berukuran mungkin sebesar batang rokok mungkin lebih kecil ya Karena saya sendiri yang menanamnya Kemudian teknik yang saya gunakan yang kedua yaitu memberikan salah satu batang dari bahan bonsai asam jawa ini Ini tumbuh liar ya Jadi seperti ini Ini merupakan batang yang saya liarkan Oke Jadi ini saya liarkan tujuannya Kemudian saya pilih batang yang di bagian tengah-tengah ini Karena tujuannya untuk memompah nutrisi sehingga batang yang berada di bawah pangkal Dari cabang yang saya liarkan ini Yang ini ya Ke bawah disini Nah ini akan cepat besar sehingga pertumbuhannya dapat lebih cepat ya Dibandingkan dengan ditanam di pot kemudian di Dibiarkan liar seperti itu Lebih baik fokus pada satu cabang yang memang bertujuan untuk memompah batang yang mana seperti itu ya Jadi kalau kita mau memompah batang yang batang gerak dasarnya ini Kita berikan salah satu cabang disini untuk diliarkan sehingga pertumbuhannya cepat Dan juga untuk memompah nutrisi agar batang yang berada di bawah dari cabang yang saya liarkan ini cepat besar Oke Kemudian ada juga di bagian atas ya Di bagian yang saya tentukan disini akan sebagai mahkota Saya juga biarkan salah satu batangnya liar ya Jadi batangnya ini cukup subur sehingga ini juga bertujuan untuk memompah batang yang disini ya Agar sesuai dengan yang di bawah Di bagian gerak dasarnya ini Jadi bonsai ini bonsai asam jawa ini memang ketika saya tanam memang sangat kecil ya Jadi dan sekarang sudah berumur kurang lebih satu tahun Mungkin 10 sampai 11 bulan ya Jadi memang menurut saya perkembangannya cukup cepat karena sudah sebesar mungkin dua jempol orang dewasa ya Jadi cukup besar sehingga Saya ingin berbagi tips kepada kalian Teknik-teknik dalam memperbesar batang bonsai asam jawa ya Jadi seperti itu Jadi dua teknik itu merupakan teknik yang Menurut saya cukup cepat dalam membentuk bonsai asam jawa Karena memang teman-teman pebonsai Banyak yang bilang kalau bonsai asam jawa ini memang lebih lambat pertumbuhannya dibandingkan dengan bonsai-bonsai yang lain Jadi kalau dikatakan lebih lambat memang lebih lambat Karena ketika kita taruh di pot maka sistem perakarannya ini akan terbatas sehingga tidak bisa tumbuh dengan maksimal Oke Jadi kalau memang kita mendapatkan dari dongkel ya memang sudah besar Jadi ketika kita mau membudidaya Mau dari kecil sehingga program berat dasarnya bisa kita tentukan Lebih baik gunakan cara semi-ground atau ground dan juga salah satu cabangnya ini dibiarkan liar agar pertumbuhannya lebih cepat Atau kalian bisa juga liarkan seluruh perantingannya akan tetapi gerak dasarnya sudah ditentukan Oke Jadi jika kalian teman-teman pecita bonsai memiliki tips lain Selain teknik yang saya gunakan ini Kita sharing pengalaman Komen di kolom komentar Kita sharing Berbagi pengalaman tentang bagaimana Merawat dan juga Memperbesar batang bonsai asam jawa Oke Jadi semoga video kali ini bermanfaat ya Dan juga dapat menghibur Bukan bermaksud apa-apa Tapi saya ingin sharing dan juga Memberitahu buat kalian yang belum tahu Bagaimana cara membuat bonsai asam jawa agar cepat besar ya Oke Jadi mungkin sekian video kali ini semuanya Seperti yang saya katakan tadi Jika kalian memiliki pengalaman lain di Dalam merawat atau membentuk Dan juga membuat bonsai asam jawa Silahkan komen di kolom komentar Kita sharing pengalaman Oke Jadi sekian video kali ini Terima kasih buat yang sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih